Soai Sholatmu sah Apabila kamu sudah mengenal Allah Sholatmu belum sah Kalau kamu belum mengenal Allah Kenal berarti kamu saatnya Maka orang ini bersahadat Menjaminan suku Pasir yang terhubung Menjaminan suku Ini siraman wargul Menjaminan suku Pasir yang terhubung Menjaminan suku Ini siraman wargul Ini aku mengirami wargul Maka lo ketat 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 Rasa rumong penyaksian saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah nah kau disok menyaksaini maka no kenali Busti Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah maka no kenali dirimu maka kamu akan mengenal Allah nah itu sahadat Musa baru nak sampaikan bahaya itu orang tadi Islam tak bener karena Islam yang sesungguhnya harus mengenal nak sampaikan dorong mengenal ktp ini tuh sholatmu sah apabila kamu sudah mengenal Allah sholatmu belum sah kalau kamu belum mengenal Allah ya harus gak kenal semua yang ada belajar mengenal sih supaya jen setan nafsu sampai ini saya gak ganggu makanya orang gak kenal Busti Allah jen setan gak wani ganggu karena orangnya harus dilindungi rohmu harus balik Busti Allah karena roh itu suci karena dia bukan dibuat tapi ditiup tapi nak jiwa dan hatimu bisa rusuh makanya harus bisa tahu jangan tembong jari yang dinamakan Mak Rifat itu untuk menuju kesunyian kekosongan untuk menuju ke titik nul dan mencapai tingkat ketenangan jiwa dan hati sama yang harus mencapai ku tenang hati ya tenang terus gak mikir dunya tapi ya dunya kekosongan kekosongan kretak hati dadi karena harus kenal apa jaluk dunya gak apa lu bisa tahu lu baliknya kan yang kuno karena saya harus mengenal Busti Allah gak apa jaluk terus dikei di dewa tanpa minta kalau ngomong sobo masjid bendino tapi gak ngerti maksudnya ya sepada orang mau cokoran tapi gak ngerti maknanya percuma mending gak isok ngaji tapi ngerti maksudnya daripada isok ngaji tapi gak ngerti maksudnya aku takkan saya rukun islam yang pertama sholat isok sampai kusuh aku takkan jawaban isok gak kusuh lu langge makanya takkan ngalah no nafsu gitu ini urusan nafsu indera selama masih berpikir nafsu duniawi makanya disuruh mengenal dulu nah mengenal sholatmu dibebaskan apa yang diwajibkan dibebaskan kenapa kalau misalkan nyawrutan dengan kusuh Allah tiupannya kusuh Allah rohmu suci berarti harus dilindungi mengenal dulu baru syariat ditegakkan baru tanjeng nabi nangguwahiro itu tertidur bukan tertidur dia bertapa meditasi sampai menuju isrok ninggal no duniawi nah baru menuju mikrot mengenal sir dan robnya dicuruh ke isrok mikrot apa yang diwajibkan kalau kusuh dibebaskan kanjeng nabi tapi kanjeng nabi sih belum ngelakuni sholat untuk penyebaran syariat paham ojok ojok nafsu rejeki jodoh pati kusuh Allah singatur bukan kita bukan orang lain aibmu jangan dibongkar ke orang lain kalau mbak Tenten dokun gos dengan pak kiai pak kiai gak ngekiyai syarat sama yang dikeyai banyu-banyu loh ya kalau jawab loh saya jawab bojo sampean kesukaan ya syarat kesukaan ini muron mbak Tengertan buat Tengertos nah Al-Quran disebut orang yang percaya dokun syrik musrik dan dosanya gak diampuni kiai yang benar karomah dan ulama yang benar karomah dan dia gak mungkin menunjukkan ke ulamaannya karena yang bisa melihat dia ulama hanya hati dan rosok jiwamu gak bisa dilihat dengan mata makanya kumpul wongkang soleh yang dinamakan wongkang soleh itu penampilannya kesolehan manusia bukan dari penampilan tapi hati dan jiwa makanya sama ini dilihat wongkang soleh yang benar itu kumpul masjid senajan dikatakan penggawannya macul itu yang bisa itu orang soleh kumpul cara melihat supaya dia itu orang soleh pakai hati nurani rosok jiwa hati yang tidak mau kebanyu sampai kelelep lima ngewu kulak ewangi sama tukus atus rong atus yuk ngamplopi kumpul aku gelombong ngunuh kata dolar kopi bu tak bongkar warung ku tak genampung tamu lo langsung tak tuku kipoteng cek tambah obo cek tambah ke penghasilanku mending aku dolar kopi wongkang pengurusi dunia aku sara kagel sara ngikut tayul nang pas nang pasar duduk nang pasar jodolan masih sepisah tuku indomaret sekerja tayul tayul sepasrah yakin dijalani hidup ini dengan ikhlas sepiram mencari sesuai anggap anggap aku enggak enggak ngoncok saya enggak ngomong kosong karena kiri saya enggak ngomong kosong enggak gelap gombol gelap gombol kayak kopi sampai rokok baru gombol saya enggak ngomong kosong tapi saya enggak kecil hati tapi enggak saya enggak untuk mas itu itu karena orang menuju jati diri mengenal diri fitnaan mongso oke enggak orang niat apiku boloy pun kunci enggak orang jujur apik boloy oke karena enggak ngayak no ya tuh dijap dijap enggak gelap tapi enggak kalau enggak bolom wak tapi enggak ditinggal kelewoni rumah 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 saya saya mencetak duit disanjung sampai togok-togok dolur-tolur ya wah iya tapi gak duit gatal ya mencepat alasan ini ini ya kuncinya orang 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 enggak orang 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 pasti ada sikutan-sikutan kalau ada sikutan-sikutan mesti ada sikutan-sikutan anda akan bantu orang ikhlas nolong untuk kamu terus dirasani gitu dirasani seorang yang menyogong tidak bergabung tidak bergabung saya disanjung pasti itu kamu tidak bergabung dirasani di sini orang yang menyogong maka aku pakai kucok kucok saja cukup kenal beda dengan sahabat sama sahabatmu tidak bergabung dirasani tidak bergabung dirasani itu sahabat ini kucok sampai ada duit tidak dikucok ada duit coba ya maka ini saya pakai kucok sekedar kenal tidak perlu terlalu percaya ini kucok tapi ini sahabat sampai ada duit tidak merasa tidak bergabung dirasani tapi saya tidak bergabung dirasani ini kamu bisa punya sahabat sejati karena kamu bisa mengalahkan nafsmu dan bisa melindungi sahabatmu merasa tenang nyaman kalau sahabatmu di sampingmu nyaman yaudah tidak bergabung dirasani itu kunci saya tidak bisa mengalahkan nafsu sejati-jati sahabatmu di sampingmu tenangkan tidak ada duit tidak ada duit tidak ada duit mencetak kalau tidak bisa di samping waktu di jahayahnya itu tidak bisa di jahayah mencetak situ situ kelas itu hilang jadi apa itu sampai aku ini perjalananku dewas tidak ceritanya itu dua rezeki tak bahagia itu mepet dua rezeki tak bahagia mepet terus bos 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 引 langsung ke ada duit di dalam tanpa saya tidak menang menang jahayah kami terakhir tidak itu teman-teman 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 kemudian kelakuan-kelakuan yang telah tolong selama dia masih bisa membantu mandi saya tidak bisa sanjung wajah saya tidak mandi belas pindah nah itu ya itu jalan-jalan gelap itu kesalahannya yang bantu kesalahannya adalah bantuan saya ini paling ditagih sampai hodamu hodamu saya ini tidak mendampingi tapi itu saya akan rencana makanya di perintah tidak merabudal lebih banyak jubah ini udang hirang ha 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 bobo selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih